Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas soal tes kompetensi teknis lagi teman-teman, khususnya PPK Kebidanan Tahun 2022. Oke, ini dia soalnya teman-teman, kita langsung aja ya tanpa lama-lama. Nah, tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya masuk ke nomor 1. Ini nomor 1 ya teman-teman, aku itu salah ketik, oke. Kita lanjut, seorang perempuan usia 22 tahun hamil 4 bulan datang ke posyandu. Untuk memeriksakan kehamilannya, ibu mengatakan belum pernah mendapatkan imunisasi selama hamil maupun pada saat calon pengantin. Apakah rencana yang tepat untuk ibu tersebut? Oke, kalau untuk imunisasi tete itu untuk perlindungan ibu dan bayi, teman-teman, untuk mencegah tetanus. Nah, biasanya tete itu diberikan pada saat sebelum menikah ya teman-teman. Nah, sebelum menikah itu hitungannya tete 1 ya. Kemudian 1 bulan setelah menikah itu hitungannya adalah tete 2 harus disuntik. Jadi, kalau misalnya dia udah sebulan dari tete 1 dia nggak ada suntik lagi, kemudian tiba-tiba misalnya dia hamil terus itu dia mau suntik. Tiga bulan kemudian dia datang mau tete. Nah, itu berarti tete 1-nya yang kemarin itu hangus, teman-teman. Jadi, harus diulang lagi. Nah, kalau di puskesmas tempat aku bekerja, seperti itu aturannya. Apakah sama dengan kalian? Aku rasa sama ya, teman-teman. Nah, tapi di sini kasusnya adalah si ibu ini itu dia belum mendapatkan sama sekali imunisasi tete maupun saat hamil maupun saat catin ya, teman-teman. Nah, jadi di sini rencana kita kepada ibu ini adalah memberikan imunisasi tete ya, teman-teman. Nah, tapi tete berapa? Tete 1, 2, 3, dan 4 kira-kira yang mana? Nah, maka yang rencana kita memberikan adalah tete 1, teman-teman. Nah, berarti nanti di keterangannya di situ adalah telah diberikan tete 1. Jadi, nanti bulan depannya lagi, kalau dia ngecek, kita bilang ke ibunya bahwa bulan depan disuntik lagi nih, yaitu tete 2. Nah, itu bisa kalian lihat di buku KIA, teman-teman. Di situ kan ada tuh tabel imunisasi tetanus ya. Kalau dari tete 2 ke tete 3 itu jaraknya 6 bulan, kalau nggak selaku ya, teman-teman. Kalau dari 3 ke 4 itu setahun ya, kalau nggak selaku, teman-teman. Coba komen di kolom komentar. Pokoknya, kalau misalnya kalian mau info lebih lanjut, kalian bisa buka buku KIA, teman-teman. Di situ lengkap banget. Oke, gitu ya. Jadi, nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2 ya, teman-teman. Seorang perempuan melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat lahir 3.000 gram. Kepala bayi terabah benjolan, lunak, berisi cairan, tidak terabah batas secara jelas. Apakah diagnosis kasus di atas? Oke, A. Ampleningitis, B. Hidrosepalus, C. Sepalhematoma, D. Capusesodenum, E. Perdarahan intrakarnial. Oke, ini juga waktu SKD aku ada dapet soal seperti ini satu, teman-teman. Dan soalnya tuh mirip banget ya. Dan juga ada yang satu lagi aku dapet tentang sepalhematoma. Oke, disini, ini kepala bayi ya. Kepala bayi tuh biasanya kalian sering lah kan ketemu. Kalau biasanya terjadi pada partus lama atau partus, ya partus lama ya, teman-teman. Nah, itu nanti tuh misalnya puncak kepalanya tuh tiba-tiba ada yang kayak gini, teman-teman. Nah, itu kurang lebih kayak gini ya, teman-teman gambarnya. Oke, nah di bagian apanya ya tuh? Bagian belakangnya, teman-teman ya. Nah, ini tuh kira-kira apa sih penyakit-penyakitnya kalau kita pegang tuh pasti lunak ya, teman-teman. Kadang isi cairan, bahkan kita nggak bisa terabat jelas nih batas-batas suturanya, teman-teman ya. Nah, dia ada dua. Biasanya ada yang seperti ini ya. Dan satu lagi tuh ada, dia normal, cuman tuh ada merah, teman-teman ya. Kayak darah seperti itu, teman-teman. Nah, itu kalau yang kasusial kayak gini, itu dinamakan kaput ya, teman-teman. Pasti semua udah tau lah ya. Nah, tapi kalau misalnya yang ada darahnya, teman-teman, itu namanya sepalhematoma. Nah, hematoma kan artinya darah ya, teman-teman. Nah, bedanya dengan kaput adalah dia tidak ada darah, teman-teman. Nah, itu udah kelihatan banget ya perbedaannya dari di situ aja, di luknya, teman-teman. Nah, sedangkan di sepalhematoma itu ada darahnya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk kasus ini, itu adalah diagnosisnya kaput cc danenum, teman-teman. Danium ya. Nah, jadi jelas ya, teman-teman paham ya, pasti paham dong. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor tiga. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor tiga ya. Nah, ini dia, kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Seorang perempuan usia 29 tahun belum ingin hamil lagi datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan tadi malam baru melakukan hubungan seksual pada masa subur. Padahal, ia tidak menggunakan alat kontrasepsi. Apakah tindakan bidan pada kasus di atas? Oke, A, AKBK. AKBK ini alat kontrasepsi bawah kulit ya, yaitu implant. Kemudian yang B, morning after pill. Kemudian yang C, kontrasepsi suntik. D, kontrasepsi darurat. E, kontrasepsi mini pill. Oke, kira-kira ini jawaban mana yang paling tepat, teman-teman? Di sini tuh ada dua jawaban ya, teman-teman. Aku salah bikin. Ada kesalahan membuat ininya kayaknya nih. Apa, optionnya. Nah, morning after pill dan juga kontrasepsi darurat itu sama aja ya, teman-teman. Ini bahasa English-nya ya. Nah, jadi di sini untuk, gimana ya? Dia itu lupa ya. Dia lupa menggunakan kontrasepsi. Dan dia malam tadi itu berhubungan badannya di saat masa subur. Nah, jadi dia datang ke bidan nih. Gimana soal kesenya? Yaitu kita memberikan kontrasepsi darurat ya, atau morning after pill, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah B dan D. Ini gampang banget, teman-teman. Aku rasa pasti kalian semua udah tahu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke rumah sakit hamil pertama kali. Di umur kehamilan 9 bulan, hasil pemeriksaan dalam pembukaan lengkap. Penurunan kepala di Hoj 4 sudah dipimpin mengejan sejak 2 jam yang lalu. Bayi belum lahir. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Oke, 9 bulan ya, teman-teman. Dia ke rumah sakit. Kemudian pembukanya udah lengkap nih. Nah, penurunan kepala juga udah di Hoj 4. Kemudian sudah dipimpin mengejan sejak 2 jam yang lalu tapi belum lahir ya. Nah, batas waktu kalau untuk anak pertama itu harus 2 jam bayi. 2 jam mengejan itu bayinya harus dah lahir ya. Tapi kalau untuk multigravida itu sekitar 1 jaman, oke. Nah, diagnosa yang tepat untuk kasus di atas ini apa nih? Kalau A, partus precipitatus. Ini bukan ya, ini partus yang tepat, teman-teman. Oke, yang B, partus lama, C, partus macet, D, partus normal, E, partus tak maju. Ini bukan masuk ke partus normal lagi, teman-teman. Oke, partus lama dan partus tak maju itu kurang lebih sama ya, teman-teman. Nah, kira-kira mana nih jawabannya? Oke, menurut aku apa sih bedanya partus lama atau partus tak maju dengan partus macet, teman-teman. Nah, partus macet itu biasanya pembukanya udah lengkap, kemudian itu penurunan kepalanya oke. Cuman, dia itu ada seperti distosia ya, seperti entah mungkin panggulnya sempit, atau mungkin posisi bayinya yang abnormal, atau mungkin ada jalan lahirnya, teman-teman. Atau mungkin ada lilitan tadi pusat, itu juga bisa menyebabkan lama ya, teman-teman. Atau bisa macet, seperti itu. Nah, jadi sih menurut aku jawabannya ada yang C, teman-teman. Nah, kalau partus lama atau partus tak maju itu biasanya pembukanya itu sekitar 2 jam ya. Sekitar 2 jam itu segitu-segitu aja, nggak ada kemajuan, teman-teman. Jadi, itu sih bedanya partus macet dan partus tak maju ya. Sedangkan ini kan pembukanya udah bagus nih. Penurunan kepalanya juga udah bagus, tapi udah dipimpin mengejan 2 jam ke lahir-lahir, teman-teman. Nah, kira-kira ini masalahnya apa? Bisa jadi di jalan lahirnya, ataupun posisi bisa jadi ya, teman-teman. Posisi bayi, ataupun ada lilitan tali pusat itu juga bisa jadi. Nah, jadi diagnosis yang tepat untuk kasus ini adalah menurut aku yang C, teman-teman. Partus macet. Mungkin kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar, oke? Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir nih, teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke rumah sakit hamil 9 bulan janin tunggal hidup intrauterin. Dengan presentasi kepala taksiran berat janin 4200. Hasil pemeriksaan pembukaan sudah lengkap. Kepala turun hoj 4 setelah dipimpin beneran selama 45 menit akhirnya kepala akhir. Namun, bahu anterior macet di atas simpsis pubis. Ibu terlihat kelelahan apa penyebab terjadinya penyulit kasus di atas. Oke, dia sudah buka lengkap ya. Dia datang sudah umur 9 bulan nih usia tanya-nya. Tunggal hidup intrauterin, presentasi bagus, kepala. Tapi ada TBJ-nya 4200 gram. Pesan banyak. Kemudian pembukanya sudah lengkap. Kepala di hoj 4. Kemudian sudah dipimpin beneran 45 menit. Kemudian kepala lahir. Tapi bahunya macet nih atau distosia bahu ya. Kemudian ibu terlihat kelelahan. Nah, kira-kira apa sih penyebab penyulit kasus di atas? Kita bisa lihat dari TBJ-nya teman-teman. Yaitu 4200 gram. Nah, jadi ini bayinya kategori macrosomia atau baby giant teman-teman. Jadi nomor terakhir ini adalah jawabannya yang B. Nah, jadi kalau kasusnya sudah kayak gini teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan? Itu bisa dilakukan dengan posisi macrobat ya teman-teman. Macrobat kemudian ataupun bisa di episiotomi juga ya. Untuk memperlebar jalan lahir seperti itu. Oke teman-teman. Jadi nomor yang terakhir ini. Nomor 5 jawabannya adalah yang B. Oke, segitu aja. Dari aku 5 soal. Semoga bisa membantu. Nggak usah banyak-banyak takutnya kalian bosan. Yang penting setiap hari aku upload oke. Dan juga jangan lupa di share ya ke semua sosial media yang kalian punya. Dan juga jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena aku bakalan upload video terbaru terus setiap harinya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari aku. Untuk persiapan P3 ke kalian oke. Semoga sukses. Dan aku ucapin terima kasih banget buat yang selalu setia nontonin video aku. Dan juga aku ucapin terima kasih banget yang selalu support channel ini. Dengan di like dan subscribe teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.